kenapa sih perempuan itu banyak masuk neraka ini jawa-jawa itu orang jawa itu orangnya dua lambe lambe lo, Pak ngapun, ayatku lo tidak tinggal lambe, lambe lo wanita itu umumnya tidak bisa menjaga mulut ngomongnya, ngawul yang selanjutnya wanita ambil uang lanang itu arti wanita uang lanang saya tidak bisa menjaga warga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kedua adalah wa tola'atu ala nari fa wajatu aksharu ahlihan nisa'ah kata Rasulullah saya melihat neraka itu kebanyakan penghuninya wanita Alhamdulillah awak diwewong lanang jadi kok hake orang wedok ini apa yang di rumah ini ada khatih sokhaih ya riwayat bukhori pengumuman penghunin itu kata di yang istri nah supaya yang perempuan yang istri ini tidak masuk neraka maka harus dihati-hati kenapa sih perempuan itu banyak masuk neraka ini jawa-jawa itu orang wedok duwe lambe lambe lo itu mingkem pak adam gak kakian ngomong dam mingkem nekwetok ibu hawa mengo kakian ngomong ya nah wanita itu umumnya tidak bisa menjaga mulut ngomong ngawur nah kalau ada wanita yang bisa menjaga mulut ngomongnya bagus hanya untuk berpikir untuk bicara yang baik tidak termasuk masuk neraka takal lambi khair wa illa faskut ya berbicara yang baik nek ga iso meneng ya ya meneng itu selamat meneng itu apa tameng untuk orang bodoh perhiasan bagi orang alim meneng pak ya jadi ibu banyak bicara semakin banyak bicara semakin banyak kesalahan nah yang selanjutnya wanita ambil uang lanang nge-duh atik wanita uang lanang nge-saga iso membuat suarga ya pengumuman-pengumuman menurut imam syafi'i orang perempuan itu setengah umurnya itu tidak bisa ibadah pak kenapa ada haid ada nifas haid itu ada tiap bulan makanya setengah umurnya itu tidak bisa ibadah ini uang lanang itu sholat wajib seterusnya kalau laki-laki itu seumur hidupnya bisa ibadah perempuan perempuan seumur hidupnya hanya separuh hidupnya ini bisa ibadah tapi kalau wanita itu tahu caranya itu bisa lebih cepat masa surga dari laki-laki kenapa karena karena pahalanya jauh lebih besar ya dulu pernah saya sampaikan wang wedok itu ngapun ngitung plafon aja pahalanya sangat besar ngitung plafon ya jadi wang wedok barang siapa ya wanita mana saja yang diajak suaminya ke virus virus itu ya tempat tidur ya terus suaminya puas sewenang semalam suntuk akan didoakan oleh para molekat nah dengan molekat itu mandi pak terus waktu semalam suntuk itu malamnya meninggal wanita ini surga pak makanya bujo saya ingin melebus warga gampang saya ingin nanggone apa kamar lalu sampai gauli sampai puas sampai tekek melebus warga nanti ya karena sudah puas mati ya jadi tekek nanti ya sampai melebus nanti jadi kalau mati saat itu masih surga ngitung plafon saya ustaz saya itu jarang ke masjid ngitung plafon saya ke masjid terus ke masjid jangan inget apa mana yang ngomong ini belum tentu oleh pahala pak belum tentu orang kepingin ini jilam orangnya ya gak apa nanti dan ini yang mau enggak mas aku kesel sampaikan apa apa aku tak reset oke oke ya suara pak tidak gelap jika tidak gelap ya aku ini aku pengen ya ini tapi umba umba sama umba umba ya sama nyapok ya ini pak ini ngapun wanita yang ngomong kaya mas mas aku gelap sampai minta ladeni tapi aku sapok ya itu zina karena minta apa minta bayaran jadi tidak boleh wanita minta bayaran kepada suaminya karena meladeni kaya WTS kurang halus ngomong bergeng kurang halus oke jadi wanita itu seperti Siti Khotija setiap malam mau tidur anjing Nabi jeneng butuh kulot tidak 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 sampai di sini pak tidak 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 pak ya tapi ibu ibu mari mengajikan ini bisa bapak di to pak sampai tidak ingin saya bapak oke itu dahulu mari sabuk mari sholat pak sampai kerja tidak ingin oke oke kita usah nanti, ya jadi, ini wanita yang masuk neraka, banyak sekali ya, jadi ibu-ibu upayakan, jangan banyak ngomong yang jelek, kalau bisa untuk dikir, yang kedua taat kepada suami, dalam hadis itu disebutkan, mbak, wanita itu bisa masuk surga lewat pintu mana saja kalau taat kepada Allah, taat kepada suami, sholat lima waktu, sama puasa Ramadan itu saja ustaz, gak pakai haji haji, aku sing bayari, sing lanang ya jadi, gak masuk gak pakai zakat, sing duit-duit sing lanang, taat pada Allah, taat pada suami sholat lima waktu, lalu puasa Ramadan masuk surga, lewat pintu mana saja, wanita itu lanang, gak enak gitu, mbak gampang gak ada tahajud gak ada tahajud poso sunan gak usah poso sunan umroh gak usah umroh itu saja cukup nah, nanti kalau tambah sholat suna puasa suna ini surga ini surga, ini tambah kewadeh, mbak nanti ya tambah kenimatan banyak mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah SWT mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah segala kesilitan kita dibanti oleh Allah mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh soleha taat kepada Allah patuh dan nurut kepada kedua orang tua yang beri keturunan mudah-mudahan Allah berikan keturunan yang soleh soleha yang mengasih jodoh mudah-mudahan berikan jodoh yang soleh-soleha mudah-mudahan diantara kita keluarga kita hande tolan kita tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya menyembuhkan penyakitnya dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita Al-Fadha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.